Intro Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya kami tiba di desa Tanatoro, desa paling ujung utara Kabupaten Sidrap yang dikelilingi kawasan hutan lindung. Setidaknya ada 1.900 jiwa yang hidup di sini. Selain bertani, warga juga mengandalkan hutan sebagai sumber penghasilan. Salah satunya dengan mengolah rotan menjadi kerajinan anyaman. Rotan terbaik didapatkan melalui perjalanan yang menantang, melewati jalan setapak dan tepian curang. Kami harus ekstra berhati-hati kalau tak mau jatuh tergelincir ke dalam curang. Di sepanjang perjalanan, beberapa kali Bu Sabarya harus membabat rumput liar yang menghalangi jalan. Setelah 3 km, akhirnya kami sampai juga di titik di mana ibu-ibu. Ini warga desa Tanatoro mencari atau mengambil rotan. Di puncak Bukit Dusun 6 Laryu inilah hutan menyediakan banyak rotan bagi warga. Mengambil rotan tak boleh sembarangan. Salah sedikit saja durinya bisa melukai kita. Untuk mencari rotan ini sulit banget. Di satu sisi kami harus mengambilnya itu ada di sisi tebing yang sangat curang. Kemudian bapaknya juga harus manjat pohon untuk mengambil rotan-rotan yang ada di atas. Karena yang kami ambil di sini adalah yang tersisa di bawah. Rotan-rotan ini saling melilit di antara pepohonan. Sehingga membuat Pak Jusmi harus naik ke atas pohon untuk menebang batang rotan di pangkalnya. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat para perempuan desa Tanatoro turun tangan membantu pekerjaan suaminya. Seperti Bu Sabariah yang hari ini menemani saya. Setelah dipanen seperti ini, warga kembali menunggu antara 3 sampai 5 tahun. Untuk bisa mendapatkan rotan terbaik. Setelah semua duri dibersihkan dari batangnya, rotan pun kami tarik menuju desa. Udara, kita tengah duri dari rotan. Karena sini banyak banget duri-durinya. Jadi ada lagi, dulu, ada lagi. Warga Tanatoro biasa bekerja berkelompok membuat keranjang yang dinamakan Poro. Sebelum dianyam, rotan harus dipotong-potong dengan ukuran sekitar 3 meter. Lalu, batang rotan dibelah memanjang menjadi 6 sampai 8 bagian tergantung diameternya. Agar mudah dibentuk, rotan dibelah setebal 5 milimeter. Kemudian diserut sampai tipis. Warga mengandalkan kerajinan Poro ini sebagai tambahan penghasilan saat mereka kesulitan menjual hasil panen. Berarti rata-rata ibu, kalau misalnya jadi buruh rotan ini, perkiraan dapat 50 ribu gitu, bu? Dalam sehari? Iya. Biasa juga 30 ribu. Memang susah dirinya, jadi kiji dapat, jadi kiji juga diupanya. Nah, terus itu kalau cuma 50 ribu, apalagi 30 ribu sehari, emang cukup, bu, buat kebutuhan ibu? Cukup-cukupnya raja. Ya, dibeli beras, baru beli ikan kering, itu saja. Berarti perkiraan sebulan ibu kira-kira megang berapa, bu, dari hasil ngeburu rotan ini? 300. Sebulan, bu? Sebulan, paling banyak. Kalau 300, siasa juga 200, masih dibagi balgi. Bagian terluar rotan adalah yang paling keras, dan inilah bagian yang diambil setebal kurang lebih 2 mm. Untuk membuat satu poro, dibutuhkan sekitar 24 bilah rotan, dengan ukuran yang seragam. Membuat kerangka poro adalah tahapan tersulit, karena menentukan bentuk poro setelah jadi. Harapannya nih, bu, sebagai buruh penjual rotan ini apa, bu? Harapannya saya sih, andainya bangun jalanan ke desa kami, ya bisa di luar kota di sini, supaya mahal-mahal. Dan kan kalau di sini, cuma warga di sini, murah. Jadi, tidak banyak penghasilan dia. Berarti yang paling penting adalah harapan ibu adalah infrastruktur jalan yang sebisa mungkin diperbaiki oleh pemerintah. Karena ketika jalannya memang sudah diperbaiki, kemungkinan juga warga tidak hanya bisa menjual di desa Tanah Toro saja. Tetapi mereka bisa menjual bahkan keluar kota, dan tujuannya juga bisa menambah pundi-pundi uang bagi penghasilan warga desa Tanah Toro. Satu buah poro butuh dua hari waktu pengerjaan. Sayangnya, sebuah poro di pengepul hanya dihargai Rp70.000 per buah. Padahal di kota, harganya bisa mencapai Rp150.000 per buah. Desa Tanah Toro dengan tujuh kedusunan di dalamnya berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Di sini, pohon durian juga tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber nafkah bagi warganya. Perjalanan ke kebundurian cukup jauh, sekitar 2 km dari desa. Medannya naik turun bukit. Melewati jalan tanah menanjak dan berlumpur membuat perjalanan terasa sulit. Setelah berjalan kaki sekitar satu jam, sampai juga kami di kebun si Raja Buah ini. Pohon durian yang tumbuh di sini adalah milik beberapa warga. Salah satunya, Pak Harisman. Pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 8 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Durian yang jatuh berhamburan di antara bebatuan harus kami pungut satu persatu. Lalu ditampung dalam keranjang poro. Sayangnya, banyak durian yang rusak karena terbentur batu saat jatuh. Kalau misalnya dilihat ini kan ukurannya beda-beda, Pak. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini kalau dijual, itu kisaran berapa, Pak? Kalau yang besar-besar seginian ada 4 ribu begitu. Yang seginian kecilnya ya, kadang-kadang orang beli 2 ribu. Itu pun susah juga untuk cara jualnya. Susah juga karena jarang pedagang yang masuk dan kita-kita saja yang di sini. Berarti ini juga walaupun harganya murah, tapi nggak melulu kejual ya, Pak? Nggak melulu kejual karena faktor jalannya, pedagangnya nggak ada. Setelah terkumpul, semua buah diikat agar lebih mudah membawanya. Sekarang saya akan bertolak kembali ke desa untuk menjual durian. Dan jika ada sisa, kemudian juga ada yang tidak bagus atau rusak, akan kami bikin olahan makanan. Salah satunya bernama dampok durian. Sekarang saya bersama dengan beberapa warga akan mengirimkan hasil panen ke jalur yang biasa dilewati oleh warga, yaitu Jalan Tanah Toro Lampereg. Lagi-lagi, warga hanya bisa menjual durian mereka ke pengepul di ibu kota kecamatan Pituriase, yang rata-rata menghargai buah mahal ini dengan harga kelewat murah. Akses jalan keluar masuk desa Tanah Toro ada dua jalur, yaitu Jalur Baruku dan Jalur Betau. Namun warga lebih sering melintasi Jalur Baruku yang berjarak lebih dekat sekitar 17 km, meskipun kondisi jalur ini sangat beresiko, curam dan sangat licin. Karena kami harus melalui tanah-tanah yang cukup curam, ditambah tanahnya yang licin banget, jadi saya terjatuh. Untungnya duriannya nggak jatuh, karena bahaya banget bisa menurunkan kualitas durian, dan malah kami tidak bisa jual. Ojek motor lah yang jadi andalan di sini. Ongkosnya seribu rupiah per butir durian. Tapi saat durian hanya sedikit, ongkos minimalnya dipatok 100 ribu rupiah sekali jalan. Jadi ini kami harus melewati turunan yang sangat curam, ditambah jalanan yang licin, jadi saya udah nggak sanggup. Jadi, sementara waktu digantiin dulu deh Pak, sampai turun ke bawah, nanti saya akan melanjutkan lagi ketika jalanan sudah dirasa aman. Jalur yang membelah kawasan perhutani ini adalah jalan tanah merah dengan tanjakan dan turunan yang tajam. Pemotor pun harus pintar-pintar memilih jalan yang aman. Lelah sudah pasti, 17 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Akhirnya kami sampai juga di tempat penjualan durian yang berlokasi di ibu kota kecamatan Pituriasi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak yang biasa jual beli durian ya Pak ya. Pak, kalau durian ini biasanya di sini dihargai berapa nih jadinya nih? Kalau saya biasanya, saya beli 1 Rp10.000. Ini kira-kira ada 30-an sih Pak, 1 motor. Jadi Rp300.000. Harga durian di sini dipatok Rp10.000 saja. Tapi harga ini masih cukup bagus bila dibandingkan harga pengepul lokal yang hanya menghargai Rp2.000 hingga Rp5.000.000 perbuah durian. Harga durian makin merosot saat panen melimpah. Bahkan banyak yang tak laku dijual. Warga pun putar otak dan berinisiatif mengolah durian menjadi dampok durian. Proses pembuatannya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, pisahkan daging buah durian dari bijinya. Lalu pecah gula merah menjadi beberapa bagian. Wajan dan api tungku pun kami siapkan. Jadi untuk memasak dampok durian itu harus dimasukkan antara gula dan juga duriannya itu bersamaan supaya rasanya juga pas dan juga rata. Dan ini juga tidak dicampurkan air karena nanti gulanya ini akan meleleh. Campuran gula dan durian diaduk hingga padat dan berwarna hitam kecoklatan. Kalau sudah begini, dampok durian bisa bertahan hingga setahun lamanya. Ini sudah matang, sekarang kami akan langsung membungkus dampok durian ini kemudian bisa disajikan atau bisa dimakan. Prosesnya butuh waktu sekitar 2 jam hingga dampok siap didinginkan dan dikemas. Agar lebih harum, dampok durian dibungkus dengan kulit jagung yang sudah kering. Bu, ini satunya dampok durian ini diharganya berapa, Bu? Harganya Rp3.500.000. Kenapa, Bu, Ibu jualan dampok durian, Bu? Kalau tidak ada pembeli yang disimpan, bisa juga disimpan di kulkas, bisa juga dikeskeringkan supaya tahap lama. Jadi daripada duriannya itu busuk ataupun bahkan tidak termakan sama sekali, biasanya mereka untuk menambah nilai ekonomisnya itu dengan menjual hasil dari panen durian yang dijadikan dampok durian seperti ini. Ya, potret warga desa Tanatoro memang syarat ironi. Hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera. Tak banyak yang bisa dilakukan warga selain terus berjuang sendiri demi bertahan hidup. Hingga pemerintah benar-benar punya niat menoleh dan memperhatikan segala ketertinggalan yang sudah puluhan tahun melingkupi desa yang terlupa ini. Terima kasih. Terima kasih.